Intro Apakah saudara masih percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada? Amen Bersyukurlah kalau Tuhan seringkali membuat kita itu tidak berdaya Karena kalau kita tidak berdaya, kita itu belajar untuk percaya kepada Tuhan Manusia itu memang selalu cenderungnya itu tidak mau percaya sama Tuhan Tapi bersyukurlah kalau Tuhan buat kita tidak berdaya Itu artinya Tuhan memberi kita kesempatan untuk bisa mempercayai dia, untuk bisa mengenal dia lebih lagi Amen Saudara mau dibuat tidak berdaya? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena memang banyak pemikiran orang Kristen itu sudah salah semua Kita kembali baca ya saudara tema kita tahun ini Tapi saya percaya ini menjelang kedatangan Tuhan Semua akan diluruskan Semua akan dibenarkan Semua akan disesuaikan dengan firman Tuhan Karena itu saudara ini memang saatnya kita itu waspada dan berjaga-jaga Kalau kita tidak mengerti jalannya Tuhan Kita tidak mengerti maunya Tuhan Kita bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan Karena itu belajarlah untuk mengerti akan hatinya Tuhan Saya akan bacakan Yohanes 15 Yohanes 15 Ayat 1 dan kedua Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakku adalah penggarapnya Setiap ranting padaku Yang tidak menghasilkan buah Dia membuangnya Dan setiap ranting yang menghasilkan buah Dia memangkasnya Supaya dia menghasilkan lebih banyak buah Ayat mas kita pagi hari ini Adalah ayat 2B Setiap ranting yang menghasilkan buah Dia memangkasnya Atau terjemahan lain Dia membersihkannya Supaya dia menghasilkan Lebih banyak buah Saudara Kalau kita mau sampai Kepada Yohanes 15 Ayat yang ketujuh Saya rasa kita harus melewati Ayat yang kedua ini Kita gak bisa langsung lompat Ke ayat yang ketujuh Tapi kita harus melalui Ayat yang kedua Saudara Dan saya tahu bahwa Ini hal yang sangat tidak menyenangkan Sangat tidak enak Ya saudara Kita maunya yang enak Kita maunya yang menyenangkan Tetapi mau tidak mau Senang atau tidak senang Kita harus melalui ayat yang kedua Dan bersyukurlah Kalau Tuhan memangkas kita Membersihkan kita Itu artinya Bahwa Tuhan melihat Kita itu berbuah hidupnya Kalau tidak berbuah Dibuang Saudara Berapa minggu yang lalu ya Waktu Pak Pendeta Siapa itu Yang datang kesini Dia sempat mengutip ayat ini ya Saudara Itu memang artinya banyak Yang bagian A itu Nah saudara itu panjang Lagi penjelasannya Saya gak ngomong tentang itu Tapi yang bagian B ini Jadi kita bersyukur Kalau Tuhan Hari-hari ini Memangkas kehidupan kita Dan saya melihat bahwa Memang itu sedang terjadi Jadi saudara Kalau dipangkas Dipotong Dipersihkan Bersyukur Gak usah cari kambing hitam Gak usah cari kambing hitam Kalau kesalahan kita dimunculkan Kalau kejelekan kita dimunculkan Kalau semuanya kelihatan Itu memang kehendak Tuhan Bukankah dikatakan bahwa kita harus hidup berintegritas Saya bersyukur bahwa Tuhan di tempat ini Setia Amen Dengan firmannya Jadi kalau Tuhan berfirman Tuhan pasti akan melakukannya Jadi saudara-saudara Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Jadi kita harus sungguh-sungguh bersiap sedia dan waspada Bersyukur Kalau kejelekan kita itu dibawa keluar Itu karena Tuhan mau buang Mau bersihkan Mau pangkas Supaya kita itu lebih banyak berbuah Amen Amen Ya Nah saudara Tapi memang itu sesuatu yang tidak enak Tidak menyenangkan Dulu Kekristenan Itu identik dengan Penderitaan Kesengsaraan Kesusahan Ya Saudara Dulu Tetapi sekarang Kekristenan Itu identik dengan Kemewahan Kenyamanan Kenyamanan Kelimpahan Kekayaan Kepopuleran Identik dengan itu semua Sehingga mungkin Kalau sekarang Kalau hamba Tuhan tidak kaya Itu merasa bersalah Aku ini salahnya apa sih Ya Kalau hamba Tuhan mengalami kekurangan Itu merasa Minder Merasa bersalah Kalau Kalau tidak bisa hidup Hidup nyaman Kalau tidak bisa hidup Mewah Anak-anak Tuhan Mulai bertanya-tanya Aku ini salahnya Aku ini salahnya apa Di hadapan Tuhan Saudara Kalau kita tidak mengerti Firman Tuhan Kita akan dibawa Kepada hal-hal yang Kurang tepat Saya tidak bilang Salah sama sekali Ya Saudara Tapi kalau kita tidak mengerti Akan firman Tuhan Kita akan dibawa Kepada hal-hal yang Kurang tepat Dan Pak Loki Seringkali bilang Kalau kita itu Ya Saudara Dibelokkan sedikit aja Ya Di sini Dibelokkan sedikit Jalan terus Lama-lama Beloknya jauh Eh Tahu-tahu sudah Jauh Tidak ada lagi Di jalannya Tuhan Karena itu Kalau saudara datang Beribadah Ibadah apapun juga Ada firman Tuhan Yang dibagikan Saudara itu adalah Kesempatan Kita itu Memeriksa Jalannya kita Kembali Apakah jalan kita Tetap ada di jalannya Tuhan Apakah sudah Belok atau enggak Ya Saudara Karena itu Kalau kita mendengarkan Firman Tuhan Yang dibagikan Saya kasih tips sedikit ya Saudara Kalau dengerin Kotbah Kalau kita Mendengarkan Firman Tuhan Yang diberitakan Kita itu Harus Sungguh-sungguh Memberikan perhatian Penuh Kalau saudara Cuma dengar Setengah-setengah Pikiran Saudara Kesana Kemari Nah Saudara Bisa salah tangkap Dan yang kedua Yang harus kita Buang dari Pikiran kita Kalau Firman itu Berbicara Kepada kita Atau Firman itu Memotong Kedagingan kita Jangan terus Kita bilang Oh ini memang Hamba Tuhannya Itu nembak aku Saudara Saya mau kasih tau Kami Hamba-hamba Tuhan Di depan ini Kami itu Tidak Punya Saya mau bilang Tidak punya Kesempatan Gimana ya Karena Ini pikiran Harus connect Ke atas terus Saudara Karena harus Bertanggung jawab Dengan kata-kata Yang diucapkan Jadi Kami harus Hati-hati Tidak punya Pikiran Mau tembak Si A Si B Si C Dan sebagainya Ada orang yang bilang Kenapa Kalau tidak ngomong Langsung saja Tembak orangnya Saya bilang Saya tidak punya Maksud Membak Kalau Memang Roh kudus Yang bekerja Saudara Itu kita harus Punya kerendahan hati Firman Tuhan Itu seperti Pedang Bermata dua Ya kan Jadi artinya Dikatakan Firman Tuhan Itu akan Memisahkan Ya Memisahkan Sum-sum Dan Apa Sudara Tulangnya Jadi itu harus Tajem banget Sudara Jadi kalau Di saat firman Tuhan Itu menyayap Kita Sudara Bersyukurlah Karena itu Artinya Tuhan sedang Membersihkan Kita Membuang Hal-hal yang Tidak berkenan Di hadapannya Sudara Karena Tuhan Cinta Sama kita Kalau Tuhan Tidak cinta Sama kita Tuhan akan Biarkan saja Ya Dan nanti Yang rugi Itu kita Sendiri Sudara 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 Kalau Tuhan Menghajar Kita Bersyukurlah Hari ini Saya pikir Bahwa saya Tidak bisa Menyampaikan Firman Tuhan Karena Lidah saya Bermasalah Sudara 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 pernah Jampien Ya Pernah Ya Dan Sudara Tau kalau Jampiennya Itu di lidah Wah Itu menyiksa Banget Kalau kita Ngomong Kita nyanyi Dan sebagainya Itu menyiksa Tapi saya Tau kenapa Saya seperti Ini Sudara Saya bersyukur Bahwa Tuhan Mengingatkan Saya Karena Berapa hari Yang lalu Saya menghadapi Satu kasus Dan saya Jengkel Terus terang Saya ini Jengkel Sudara Nampas jengkel Saya ngomong Aduh Kok buduh Banget Nah Sudara Yang Yang keluar Yang buduh Yang Yang Stupid Yang begitu Begitu ya Pak Loki langsung Ngomong Hati-hati Kalau ngomong Hati-hati Kalau ngomong Saya langsung Ingat juga Oh ya Firman Tuhan Bilang Nggak boleh Ya Bilang Sudara kita Dungu Bodoh Dan sebagainya Padahal saya Nggak ngomong Sama orangnya Sudara Saya ngomong-ngomong Sama Pak Loki Ngomong sama Pak Loki Pak Loki Hati-hati Kalau ngomong Saya langsung Iya Saya Tapi Rasanya Dalam hati ini Masih Kayak Nggak terima Memangnya dia Seperti itu Dalam hati Seperti itu ya Sudara Eh langsung Besok Ya memang Sebetulnya Ada peristiwa sih Saya Saya sedang Membetulkan Gigi saya Saya mungkin Bisa aja Bilang Alesan Oh ini Kena alatnya Doter gigi Dan sebagainya Dan sebagainya Tapi saat Ini sakit Saya tahu Tuhan Mengingatkan Dan saya bilang Tuhan Terima kasih Tuhan mengingatkan Saya Terima kasih Bahwa Tuhan Mengingatkan Dengan keras Karena Tuhan Mengasihi aku Dan Sudara Kalau Nggak dikasih Pelajaran Seperti itu Mungkin Lain kali Akan mengulang Tetapi Kalau sudah Diberi Pelajaran Yang keras Tidak Akan Gampang Mengulang Sudara Bagaimana Dengan pandangan Orang Kristen Sekarang Bahwa Kalau mengikut Tuhan Itu Selalu Enak Nyaman Semua Baik-baik Saja Kalau kamu Salah Tuhan Akan Mengampuni Tuhan Akan Berbelas Kasian Tuhan Tidak Akan Menghukum Kamu Tuhan Tidak Akan Memberikan Yang Tidak Enak Enak Itu Ya Saudara Kita Buka Sama-sama Firman Tuhan Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 14 Kisah Para Rasul 14 Mulai Ayat Yang Ke 21 Ini Tentang Perjalanan Paulus Dan Barnabas Dan Setelah Menginjili Kota Itu Dan Setelah Menjadikan Cukup Banyak Murid Mereka Kembali Ke Listra Dan Econium Dan Antioquia Sambil Menguatkan Jiwa Para Murid Dengan Memberi Nasihat Agar Tetap Tinggal Dalam Iman Dan Bahwa Seharusnya Kita Masuk Kedalam Kerajaan Elohim Melalui Banyak Kesukaran Saudara Paulus Mengatakan Bahwa Kalau Kita Mau Masuk Kedalam Kerajaan Elohim Itu Sudah Seharusnya Kita Mengalami Banyak Kesukaran Itu Sudah Sesuatu Yang Harus Maksudnya Tidak Bisa Dihindari Kalau Mau Masuk Di Dalam Kerajaan Elohim Kita Mengalami Banyak Kesukaran Itu Biasa Memang Sudah Seharusnya Demikian Ya Saudara Jadi Itu Bukan Sesuatu Yang Luar Biasa Justru Kalau Kita Tidak Mengalami Kesukaran Kesukaran Itu Perlu Dipertanyakan Apakah Kita Ada Di Jalannya Tuhan Atau Tidak Saudara Soalnya Kalau Mau Masuk Di Dalam Kerajaan Elohim Itu Sudah Seharusnya Mengalami Banyak Kesukaran Karena Apa Karena Jalannya Tuhan Ini Bertentangan Dengan Jalannya Dunia Saudara Jadi Pasti Kita Mengalami Banyak Kesukaran Atau Banyak Tekanan Pressure Itu Jelas Saudara Itu Jelas Jangan Kita Itu Masuk Di Dalam Tipunya Setan Saudara Di Dalam Dua Timotius Fasal Yang Kedua Kita Juga Sering Sudara Sudah Mendengar Tentang Hal Ini Di Di Dalam Bagian Ini Dijelaskan Tentang Keadaan Manusia Di Akhir Jaman Jadi Semua Yang Ada Di Dua Timotius Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Pertama Sampai Ayat Yang Kelima Itu Menggambarkan Tentang Kondisi Keadaan Manusia Di Akhir Jaman Saya Tidak Mengulang Ya Saudara Tetapi Saya Akan Membaca Ayat Yang Keempat Disitu Dikatakan Bahwa Manusia Di Akhir Jaman Itu Adalah Pengkhianat Ceroboh Pongah Sombong Cinta Akan Kesenangan Lebih Daripada Cinta Akan Elohim Cinta Akan Kesenangan Lebih Dari Cinta Akan Elohim Saudara Makanya Dan Sebetulnya Kami sedih Melihat Hal itu Sudah Masuk Di dalam Kereja Kalau Saudara Pergi Ke Gereja Ya Ya Gak Tau ya Saudara Kalau disini Kita memang Banyak Bicara Tentang Peneritaan Tentang Salib Yang harus Dipikul Dan Sebagainya Kami Sempat Pergi Keluar Dan Waktu Saya Duduk Dan Mendengarkan Mengikuti Ibadah Semua Pembicaraan Mulai Dari Pujian Ya Tidak Semua Soalnya Yang Kodbapak Loki Waktu itu Tetapi Pujian Pemimpin Pujian Fokusnya Kesana Bagaimana Kita itu Diberkati Bagaimana Kita itu Bisa Senang Bagaimana Kita bisa Nyaman Bagaimana Tuhan Menolong Hidup Kita Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ya Memang Betul Sih Saudara Tapi Saya Kadang-kadang Sedih Orang Kristen Fokus Hidupnya Hanya Itu Yang Dicari Hanya Itu Yang Dicari Saudara Kalau Kita Salah Mencari Kita Akan Miss The Goal Kita Akan Kehilangan Arah Yang Sebenarnya Kalau Fokus Kita Keliru Kita Tidak Akan Sampai Kepada Tujuan Tidak Akan Sampai Dan Itu Yang Sedang Terjadi Saat Ini Saudara Kita Tidak Boleh Miss The Goal Saya Semakin Mengerti Tentang Hal Ini Saudara Pada Waktu Suatu Saat Berapa Waktu Yang Lalu Satu Bulan Yang Lalu Persekutuan Tunanetra Saya Diminta Oleh Pak Guntur Untuk Mengisi Di Persekutuan Tunanetra Dibawakan Firman Di Persekutuan Tunanetra Saudara Bagi Saya Itu Termasuk Hal Yang Sulit Saya Ngomong Sama Tuhan Tuhan Aku Ini Mesti Ngomong Apa Tuhan Engkau Tahu Bahwa Mereka Itu Hanya Membutuhkan Kesembuhan Tuhan Bukankah Tuhan Sangat peduli Dengan orang-orang yang Yang Tidak punya Penglihatan Tuhan Tuhan Menolong Banyak Tuhan Tuhan Menolong Bartimius Tuhan Menolong Beberapa Orang Yang Kehilangan Penglihatannya Dan Saya Berdoa Tuhan Mau Tuhan Menjama Anak-anak Mu Ini Berikan Mereka Kesembuhan Saya Bilang Rasanya Percumalah Tuhan Ngomong Hal-hal Yang Lain Kan Mereka Butuh Itu Nah saudara Apa yang Tuhan Berikan Pada saya Saya Cuma Bilang Tuhan Aku Ini Mesti Ngomong Apa Aku Tidak Tau Aku Harus Ngomong Apa Tidak Bisa Ngomong Ya Saudara Dan Saya Kaget Tuhan Justru Berikan Saya Matius Fasal Yang Kelima Ayat Ke 29 Saudara Tau Bunyinya Dan Jika Matamu Yang Kanan Menjerumuskan Engkau Cungkillah Itu Dan Buanglah Daripadamu Karena Lebih Menguntungkan Bagimu Bahwa Satu Dari Anggota Tubuhmu Binasa Dan Bukan Seluruh Tubuhmu Dicampakkan Kedalam Neraka Saya gini Lu Tuhan Kok malah Dikasih Firman Seperti Ini Tapi Setelah Menerima Firman Itu Saya Tahu Saya Mengerti Banget Saudara Oh Ternyata Bagi Tuhan Yang Penting Itu Adalah Keselamatan Jiwa Seseorang Itu Fokus Hidup Tuhan Tuhan Tidak Fokus Kepada Kenyamanan Kenyamanan Kekayaan Kemewahan Dan Semuanya Tuhan Tidak Fokus Mau Bikin Kita Kaya Mau Bikin Kita Enak Nyaman Dan Sebagainya Kalau Kita Dibuat Nyaman Kita Akan Mencari Dia Lebih Tuhan Akan Bikin Kita Nyaman Kalau Kita Dibuat Susah Dan Itu Membuat Kita Mencari Dia Lebih Tuhan Akan Izinkan Kesusahan Seperti Firmanya Yang Mengatakan Kalau Matamu Itu Membuat Kamu Berdosa Mungkin Selalu Lihat Hal-hal Porno Terus Dan bilang Lebih baik Cungkil Matamu Itu Daripada Kamu Punya Mata Lengkap Masih untung Disisakan Satu Saudara Tidak Disuruh Cungkil Dua-duanya Lebih Lebih Baik Kamu Meskipun Tidak Lengkap Anggota Tubuhmu Tetapi Kamu Masuk Dalam Kerajaan Tuhan Saudara Melalui Peristiwa Itu Pandangan Saya Berubah Tentang Penderitaan Dan Saya Semakin Mengerti Apa yang Firman Tuhan Katakan Satu Bulan Yang Lalu Pak Loki Juga Sempat Membawakan Firman Tuhan Di Ibadah Yang Pertama Tentang Anugerah Penderitaan Saudara Anugerah Penderitaan Dan Saya Merasa Diteguhkan Saudara Karena Saya Sudah Banyak Mendapatkan Firman Tentang Hal Itu Yang Saya Tahu Bahwa Saya Suatu Saat Saya Harus Sampaikan Kepada Kita Semua Supaya Kita Itu Jangan Tertipu Oleh Setan Supaya Kita Itu Tetap Bisa Ada Di Jalannya Tuhan Supaya Kita Itu Tetap Fokus Kepada Genda Tuhan Sekarang Permasalahannya Adalah Bagaimana Saudara Bagaimana Kita Bisa Menang Untuk Menghadapi Tekanan Tekanan Di Dalam Kehidupan Ini Kalau Paulus Mengatakan Bahwa Kalau Kamu Mau Masuk Kedalam Kerajaan Elohim Sudah Seharusnya Kamu Mengalami Tekanan Tekanan Itu Biasa Nah Saudara Karena itu Kita harus Kuat Kita harus Menang Menghadapi Itu Semua Yang Pertama Kita harus Sungguh-sungguh Tanamkan Di dalam Hidup Kita Apapun Yang terjadi Dalam Hidup Kita Pertama Kita harus Percaya Bahwa Tuhan Itu Baik Dan Tujuan Tuhan Yang terutama Adalah Untuk Menyelamatkan Kita Apapun Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Hidup Kita Sampai Hal-hal Yang Sangat Tidak Enak Mungkin Sampai Hal-hal Sampai Kita Itu Mungkin Merasa Seperti Orang Dikuliti Ya Saudara Meskipun Kita Belum Pernah Dikuliti Belum Ada Yang Pernah Dikuliti Tapi Dulu Zaman Dahulu Orang-orang Kristen Zaman Dulu Mereka Mengalami Sampai Anyaya Yang Seperti Itu Dan Mereka Muncul Indah Di Hadapan Tuhan Saudara Apapun Yang Kita Alami Kita Ingat Firman Tuhan Di dalam Roma 8 Ayat 28 Saya Tidak Usah Baca Saya Yakin Kita Semua Sudah Hafal Ayat Bahwa Tuhan Itu Baik Tidak Ada Sedikitpun Maksud Tuhan Yang Tidak Baik Tidak Ada Niat Buruk Ya Untuk Mencelakakan Kita Untuk Menjatuhkan Kita Yang Pasti Yaitu Untuk Menyelamatkan Kita Saudara Kalau Setiap Minggu Datang Ketempat Ini Dan Menerima Perjamuan Kudus Biarlah Setiap Kali Kita Angkat Cawan Di hadapan Tuhan Kita Kita Makanya Jangan Lakukan Perjamuan Kudus Itu Sembarangan Ya Saudara Terus Pokoknya Datang Ya Sudah Pak Logi Suruh Angkat Roti Kita Angkat Angkat Cawan Kita Angkat Saudara Tapi Ingat Di saat Kita Mengangkat Itu Semua Di hadapan Tuhan Ingat Kasihnya Ingat Pengorbanan Tuhan Yesua Yang Tidak Main-main Itu Bukan Main-main Penderitaan Tuhan Yesua Saya Tidak Bosen-bosen Ngomong Ini Saudara Meskipun Saya tahu Saya Sering Kali Mengulang Ini Tapi Itu Harus Betul-betul Ditanamkan Di hidup Kita Saya Tau Bahwa Orang Kristen Suka Main-main Dengan Tuhan Karena Mereka Tidak Bisa Menghayati Pengorbanan Tuhan Yesua Di atas Kayu salib Kalau Kita Sungguh-sungguh Bisa Menghayati Pengorbanan Tuhan Yesua Di atas Kayu salib Saudara Kita Tidak Akan Main-main Dengan Hidup Ini Kita Tidak Akan Sembarangan Berbuat Dosa Kita Tidak Akan Sembarangan Berbohong Kita Tidak Sembarangan Berjinah Kita Tidak Akan Main-main Dengan Pornografi Kita Tidak Akan Merusak Kehidupan Kita Yang sudah Ditebus Oleh Tuhan Kita Akan Memperhatikan Setiap Firman Tuhan Kalau Kita Sungguh-sungguh Menghayati Dan Mengerti Pengorbanan Tuhan Yesua Karena Itu Saudara Jangan Biasakan Sekali lagi Jangan Biasakan Melakukan Perjamuan Kudus Tanpa Mengerti Apa-apa Tanpa Menghayati Saudara Itu Percuma Kalau Kita Tahu Betapa Besar Kasih Tuhan Kepada Kita Kita Akan Tahu Dan Sadar Bahwa Apapun Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Hidup Kita Meskipun Itu Merobek Hati Kita Meskipun Itu Menekan Kita Luar Biasa Kita Tahu Bahwa Itu Karena Tuhan Mengasih Kita Tuhan Mengizinkan Sesuatu Yang Tidak Enak Terjadi Dalam Hidup Kami Saudara Saya Rasanya Kayak Orang Sampai Mungkin Kayak Sombie Hidup Gak Hidup Mati Gak Gak Mati Itu Perasaan Saya Seperti Itu Saya Sampai Kayak Aduh Tuhan Tapi Satu Hal Yang Tetap Saya Pegang Yaitu Bahwa Tuhan Itu Baik Pasti Baik Pasti Baik Dan Sekarang Itu Sudah Lewat Dan Saya Memang Melihat Bahwa Itu Baik Saudara Karena Itu Percayalah Kepada Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Sangat Baik Yang Kedua Saudara Kita Harus Terus Mengarahkan Hidup Kita Ini Tujuan Hidup Kita Ini Kepada Perkara Perkara Yang Di Atas Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Kolose Fasal Yang Ketiga Kolose Fasal Yang Ketiga Saudara Sudah Hafal Ayat Ini Kolose Fasal Yang Ketiga Kalau Belum Hafal Dihafalkan Bagus Kolose Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Pertama Dikatakan Oleh Karena Itu Jika Kamu Telah Dibangkitkan Bersama Kristus Carilah Hal-hal Yang Di Atas Di Tempat Kristus Ditudukan Di Sebelah Kanan Elohim Pikirkanlah Hal-hal Yang Di Atas Bukan Hal-hal Yang Di Bumi Artinya Saudara Ada Seseorang Tanya Loh Terus Gimana Kita Tidak Boleh Memikirkan Tentang Pekerjaan Tentang Semuanya Tentang Hal-hal Kehidupan Kita Di Bumi Ya Saudara Kita Tau Lah Tuhan Segala Sesuatu Dalam Hidup Kita Itu Harus Diproyeksikan Ke Atas Karena Itu Baik Pekerjaan Baik Kehidupan Rumah Tangga Kita Baik Kehidupan Sosial Kita Apapun Yang Kita Lakukan Itu Harus Diproyeksikan Ke Atas Seharusnya Saudara Makanya Firman Tuhan Mengatakan Pikirkanlah Perkara-perkara Yang di Atas Kalau Saudara Pikiran kita Itu selalu Kita Proyeksikan Ke Atas Di saat Kita Mengalami Banyak Tekanan Di muka Bumi Ini Kita Akan Kuat Saudara Kita Akan Kuat Tetapi Kalau Fokus Kita Ke Dunia Fokus Kita Ke Bumi Ini Saudara Kita Akan Lemah Pasti Kita Akan Mulai Melihat Yang Lain Kita Akan Mulai Melihat Situasi Dunia Ini Kita Mulai Melihat Waduh Gimana Kalau Seperti Ini Saudara Kita Akan Semakin Lemah Karena Itu Kita Harus Belajar Untuk Terus Mengarahkan Pikiran Kita Arah Hidup Kita Semuanya Itu Ke Atas Kepada Perkara Perkara Yang Di Atas Biasakan Melakukan Apapun Juga Saudara Ini Apa Gunanya Untuk Kekekalan Nah Saudara Saya Tidak Tau Apakah Saudara Biasa Melakukan Itu Atau Enggak Tapi Saya Belajar Untuk Melakukan Hal Seperti Itu Apapun Juga Selalu Mikirnya Itu Ini Untuk Kekekalan Bagaimana Makanya Saudara Kalau Mau Marah Mau Apapun Juga Saudara Kalau Saudara Ingat Kalau Untuk Kekekalan Berguna Enggak Aku Marah Kalau Enggak Berguna Ya Sudah Enggak Marah Saudara Enggak 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 Emosi Enggak Sakit Hati Enggak Usah Pahit Saya Tahu Ini Enggak Gampang Saudara Tetapi Kalau Kita Mau Tuhan Itu Pasti Menolong Arahkan Terus Pandangan Kita Itu Kepada Tuhan Kita Kepada Tuhan Yesua Yang Sudah Menyerahkan Hidupnya Bagi Kita Yang Sudah Memberikan Teladan Bagi Kita Yang Sudah Mengorbankan Seluruh Hidupnya Bagi Kita Saudara Kalau kita Menghadapi Banyak Tekanan Kita Melihat Tuhan Yesua Kita Tahu Bahwa Oh Apa yang Kita Alami Itu Belum Apa-apa Paulus Mengatakan Kamu Belum Mencucurkan Darah Belum Menetaskan Darah Jadi Itu Masih Belum Apa-apa Saudara Tidak Ada Kesusahan Di Dunia Ini Yang Melampaui Penderitaan Yang Dialami Oleh Tuhan Kita Karena Itu Biarlah Kita Senantiasa Mengarahkan Pandangan Kita Kepada Tuhan Yesua Dan Yang Ketiga Saudara Kita Harus Punya Pandangan Yang Benar Tentang Penderitaan Nah Saya Sudah Singgung Ya Tadi Saudara Di Awal Tapi Saya Ingin Kita Kembali Merenungkan Filipi Fasal Yang Pertama Filipi Fasal Yang Pertama Ayat Ke 29 Dikatakan Demikian Sebab Demi Kristus Bagimu Telah Dianugerahkan Tidak Hanya Untuk Percaya Kepadanya Tetapi Juga Untuk Menderita Bagi Dia Ini Ayat Yang Sempat Disyarikan Oleh Pak Loki Satu Bulan Yang Lalu Jadi Kita Itu Tidak Hanya Diberi Anugerah Untuk Bisa Percaya Kepada Dia Tetapi Kita Juga Diberi Anugerah Untuk Menderita Bagi Dia Saudara Bagaimana Kita Tidak Menderita Ini Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Kita Tidak Hanya Diberi Anugerah Untuk Bisa Percaya Dan Diselamatkan Tetapi Diberi Anugerah Juga Untuk Menderita Untuk Menderita Bagi Tuhan Dan Dan Juga Di Dalam 2 Timotius 2 Ayat Yang Ketiga Yang Bicara Tentang Prajurit Tuhan Disitu Dikatakan Sudah Seharusnya Seorang Prajurit Itu Menderita Ya Saudara Jadi Kalau Tidak Mau Menderita Ya Tidak Bisa Saudara Makanya Tuhan Yesua Bila Kalau Kamu Tidak Mau Pekul Salib Ya Tidak Bisa Kamu Mengikut Aku Kalau Kamu Tidak Menyangkal Diri Ya Memiku Salib Tidak Bisa Menjadi Muridnya Tuhan Tidak Bisa Saudara Jadi Itu Sesuatu Yang Wajar Sebenarnya Menderita Di Dalam Kehidupan Seorang Pengikut Tuhan Itu Adalah Sesuatu Yang Biasa Sesuatu Yang Wajar Yang Memang Sudah Seharusnya Kita Lewati Saudara Tetapi Kita Tidak Usah Takut Paulus Yang Sudah Begitu Kenyang Dengan Penderitaan Bisa Memberikan Kesaksiannya Di Dalam 2 Korintus 4 Mulai Ayat Yang Kedelapan Paulus Mengatakan Demikian Mulai Ayat 7 Namun Kami Memiliki Harta Ini Di Dalam Bejana Tanah Lihat Supaya Kehebatan Kuasa Itu Berasal Dari Elohim Dan Bukan Dari Kami Ketika Tertindas Dalam Segala Hal Tetapi Tidak Terkekang Ketika Dibingungkan Tetapi Tidak Putus Asa Ketika Dianiaya Tetapi Tidak Ditinggalkan Sendirian Ketika Dihempaskan Tetapi Tidak Binasa Saudara Polus Mengatakan Meskipun Meskipun Ditekan Ditindas Dibingungkan Dianiaya Tetapi Selalu ada Kekuatan Yang Tuhan Berikan Selalu Berkemenangan Ya Mungkin Ada sih Saat-saatnya Saudara Kita itu Lemah Tetapi Saya Percaya Kalau Kita Terus Mengarahkan Pandangan Kita Kepada Tuhan Tuhan Pasti Akan Bangkitkan Kita Kita Tidak Perlu Takut Yang Keempat Menghadapi Tekanan Kesukaran Dalam Hidup Kita Karena Tuhan Pasti Tidak Akan Membiarkan Semua Pencobaan Pencobaan Itu Melampaui Kekuatan Kita Pasti Itu Pasti Karena Apa Karena Di saat Kita Mengalami Di saat Itu Tuhan Pasti Support Kita Dengan Kekuatan Tuhan Pasti Akan Beri Kita Kekuatan Saudara Dan Yang Lebih Indah Di saat Kita Mengalami Itu Tuhan Sebenarnya Sudah Menyediakan Jalan Keluar Karena Itu Saudara Hafalkan 1 Korintus 10 Ayat 13 Supaya Kita Selalu Ingat Di saat Kita Mengalami Tekanan Tekanan Yang Sangat Besar Dalam Hidup Ini Kita Tidak Akan Gampang Gampang Goyah Tidak Akan Melebih Kekuatan Itu Pasti Itu Pasti Ya Kita Aja Saudara Yang Seringkali Kalau Sudah Mengalami Sedikit Aja Kita Sudah Tuhan Tidak Kuat Kita Selalu Begitu Supaya Tuhan Ini Supaya Cepat Diangkat Gitu Ya Tapi Tuhan Yang Tau Oh Kamu Masih Mampu Kalau Enggak Otot Otot Enggak Bisa Kuat Ya Ya betul Ya Feldo Ya Ya Gitu Ya Kalau Mau Ototnya Kuat Kan Terus Beban Ditambah Ya kan Saudara Enggak Bisa Perkasa Di Dalam Tuhan Meskipun Meskipun Kita Aduh Enggak Kuat Enggak Kuat Tuhan Sudah Enggak Kuat Tapi Tuhan Support Kasih Kekuatan Kamu Masih Bisa Ayo Jadi Saudara Kalau Tuhan Ijinkan Sesuatu Yang Tidak Enak Terjadi Dalam Hidup Kita Ingat Kita Masih Kuat Kita Masih Kuat Itu Artinya Kita Masih Kuat Ya Dan Tuhan Pasti Akan Beri Kita Kekuatan Nanti Kalau Sudah Waktunya Saudara Tuhan Mungkin Sudah Lihat Oke Otatmu Sudah Kuat Diangkat Bannya Ya Kupus Fasal Yang Pertama Ayat Yang Kedua Sampai Empat Saudara Mengatakan Bahwa Pencobaan Pencoba Bersyukurlah Kalau Kita Itu Mengalami Banyak Pencobaan Pencobaan Dalam Hidup Kita Kalau Kita Mengalami Banyak Tekanan Tekanan Dalam Hidup Kita Ya Saudara Karena Itu Semua Akan Menyempurnakan Kita Kita Tidak Bisa Sempurna Saudara Tanpa Itu Semua Dan Saya Cuma Mengingatkan Saudara Kalau Kita Melihat Keadaan Zaman Ini Ini Waktunya Sudah Tidak Lama Saudara Kapan Kita Mau Sempurna Ayo Cepat Kalau Tuhan Memberikan Kita Banyak Tekanan Saudara Bersyukurnah Karena Itu Artinya Tuhan Mendorong Kita Untuk Siap Untuk Siap Saudara Mau Tunggu Apa Lagi Waktu Sudah Tambah Cepat Dunia Sudah Semakin Panas Kejahatan Bukan Panas Panas Dosa Ya Saudara Panas Beneran Panas Karena Bukankah firman Tuhan Mengatakan Bahwa Nanti Di Akhir Zaman Ini Tuhan Akan Membakar Bumi Ini Makanya Jangan Heran Kalau Bumi Juga Semakin Hari Semakin Panas Waktu Sudah Semakin Singkat Bumi Semakin Panas Kejahatan Semakin Luar Biasa Bencana Sudah Tidak Usah Dibilang Saudara Mau Tunggu Apa Lagi Minggu Lalu Saya Sempat Share Di Ibadah Pagi Seseorang Bermimpi Sampai Dua Kali Di dalam Mimpinya Ditunjukkan Bahwa Jemaat Di Bukit Sion Ini Masih Banyak Yang Belum Siap Siap Di dalam Mimpi Ditunjukkan Beberapa Orang Yang Dia Lihat Itu Masih Enak Enak Masih Ngurusi Ini Ngurusi Itu Padahal Itu Sudah Ada Tsunami Mau Datang Itu Mimpi Yang Pertama Mimpi Yang Kedua Itu Kondisi Sudah Gempa Sudara Gempa Sudah Goncang Semua Tapi Jemaat Di Bukit Sion Masih Santai Santai Di dalam Sampai Dia Bingung Ringkas Barangnya Semua Ayo 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 Cepat Dia Bilang Lah Kok Masih Masih Nyantai Di dalam Masih Ada yang Guyon Guyon Ada yang Masih Urus Ini Urus Itu Tidak Siap Sudara Saya berdoa Saya setara Dengar Mimpi Itu Saya gini Tuhan Tuhan Jangan sampai Begitu Tuhan Nanti Kalau Tuhan Datang Dalam Keadaan Siap Karena Itu Sudara Pagi Hari Ini Kita Bersyukur Kalau Tuhan Mengizinkan Banyak Tekanan Tekanan Di dalam Hidup Kita Itu Artinya Tuhan Sedang Membangunkan Kita Tuhan Mau bilang Wake up Wake up Wake up Bangun Bangun Jangan Tidur Coba Lihat Ini Sudah Situasinya Genting Sudah Gempa Ini Kok Masih Tidur Dan Selanjutnya Saudara Kita Tidak Bisa Lepas Dari Banyak Berdoa Ya Saya Harap Kita Tidak Bosan Bosan Saudara Kalau Saudara Sudah Banyak Berdoa Saudara Boleh Bosan Mendengar Kata-kata Ini Tapi Kalau Saudara Tetap Tidak Banyak Berdoa Saudara Jangan Bosan Ini Peringatan Yang Tuhan Berikan Berapa Banyak Kita Berdoa Kalau Kita Tidak Banyak Berdoa Saudara Kita Tidak 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 Kalau Lihat Ada Banyak Hal Banyak Hal Terjadi Saya Tau Bahwa Kalau Kita Itu Banyak Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Mungkin Saja Kita Terhindar Dari Banyak Hal Yang Kita Tidak Perlu Mengalami Saya Masih Ingat Seorang Ibu Datang Kepada Seorang Pendoa Dengan Masalah Yang Begitu Berat Tapi Pas Dia Datang Saya Saya Tau Karena Saya Mendampingi Ya Saudara Pada Waktu Ketemu Dengan Pendoanya Begitu Pendoanya Ketemu Dia Lihat Dia Langsung Pendaanya Bagi Kamu Kurang Banyak Berdoa Kamu Mengalami Seperti Ini Karena Kamu Kurang Berdoa Sekali Lagi Saudara Jangan Sepelekan Tentang Doa Doa Itu Bisa Membuka Banyak Pintu Di alam Roh Ini Mungkin Ada Banyak Pintu Pintu Yang Tertutup Di Dalam Hidup Kita Yang Tidak Bisa Terbuka Karena Kita Malas Berdoa Saudara Dengan Banyak Berdoa Kita Itu Sebetulnya Saudara Membangun Pertahanan Di Dalam Hidup Kita Karena Itu Jangan Jangan Malas Berdoa Jangan Malas Berdoa Kalau Kita Banyak Datang Kepada Tuhan Apa Yang Ada Pada Bapak Itu Bisa Tersalur Kepada Kita Jangan Malas Berdoa Banyak Banyak Berdoa Dan Mencari Rema Saya Tidak Bilang Baca Firman Tuhan Saudara Sudah Tahu Baca Firman Tuhan Tapi Baca Firman Tuhan Kalau Tidak Mendapatkan Rema Rema Kita Juga Tidak Bisa Menang Saudara Ada Banyak Orang Yang Bilang Aku Tidak Bisa Ngerti Genda Tuhan Ya Kalau Males Baca Firman Tuhan Tidak Bisa Ngerti Genda Tuhan Tidak Bicara Kepadaku Ya Kalau Males Baca Firman Tuhan Pasti Bagaimana Bicara Rema Saudara Kita Harus Mencari Rema Rema Hanya Bisa Kita Dapatkan Kalau Kita Banyak Berdoa Dan Membaca Firman Iya Jadi Kalau Kita Malas Mencari Rema Ya Kita Tidak Punya Senjata Yang Cukup Saudara Untuk Melawan Setan Dan Kita Tidak Bisa Bertahan Di Jalannya Tuhan Kita Tidak Bisa Menang Kedua Hal Ini Akan Memberi Kekuatan Supra Natural Dalam Hidup Kita Saudara Karena Itu Saya Semakin Mengerti Saya Mau Selipkan Sedikit Tentang Wono Salam Kenapa Tuhan Menyuruh Kita Membangun Rumah Doa Di Wono Salam Saudara Sebenarnya Beberapa Hari Ini Tuhan Memberikan Hagai Firmanya Di Kitab Hagai Saya Mungkin Bacakan Saudara Saudara Bisa Baca Sendiri Di rumah Kitab Hagai Ini Bicara Tentang Pembangunan Rumah Tuhan Saudara Kalau saudara Tahu Tentang Rumah Tuhan Rumah Tuhan Itu Adalah Rumah Doa Tuhan Tuhan Berkata Rumah Aku Akan Disebut Rumah Doa Di Dalam Kitab Hagai Dikatakan Kenapa Tuhan Bilang Kenapa Kamu Tidak Bisa Menerima Berkatmu Secara Penuh Karena Kamu Tidak Peduli Dengan Rumah Ku Banyak Berdoa Dan Mencari Rema Itu Sangat Penting Sangat Penting Karena Itu Jangan Malas Untuk Berdoa Dan Mencari Rema Dan Yang Terakhir Tetaplah Berada Di Dalam Persekutuan Dengan Saudara Saudara Seiman Ini Sangat Penting Saudara Sangat Penting Karena Itu Kalau Saudara Belum Ikut Komsel Belum Ikut Super Sell Carilah Super Sell Yang Saudara Bisa Ikut Bersama Sama Dan Saya Juga Mau Ingatkan Ya Saudara Di Dalam Super Sell Kita Itu Jangan Saling Menjatuhkan Tetapi Kita Harus Saling Membangun Ya Bukan Hanya Antara Super Sell Bukan Hanya Dalam Super Sell Di Dalam Gereja Seharusnya Jadi Saudara Kalau Lihat Salah Seorang Saudara Jatuh Jangan Malah Dinyek Diinjak Di Dilep Dilep Sampai Akhirnya Tidak Bisa Bangun Saudara Jangan Seperti Itu Itu Jahat Dan Tuhan Tidak Mengendak Seperti Itu Tetapi Kalau Kita Melihat Ada Saudara Kita Yang Jatuh Ayo Bareng Bareng Ayo Kita Gandeng Bangkitkan Dia Ayo Bareng Bareng Lawan Setan Saudara Ya Kita Tau Bahwa Yang Harus Dilawan Itu Setan Bareng Bareng Lawan Setan Tidak Ada Seorang Di Antara Kita Yang Pak Logi Bilang Otot Kawat Balung Ngesi Artinya Kuat Mampu Bisa Sendiri Tidak Kita Kita Harus Saling Saling Menguatkan Saling Mendukung Saling Menopang Dan Belajarlah Untuk Terbuka Belajarlah Kalau Ada Apa-apa Langsung Ngomong Ke Orangnya Saudara Belajarlah Untuk Itu Itu Namanya Orang Yang Berintegritas Dan Itu Akan Menghindari Banyak Masalah Ya Saudara Ada Banyak Masalah Yang Muncul Itu Karena Tidak Langsung Ngomong Tetapi Di Belakang Di Belakang Di Belakang Dan Saya Melihat Bahwa Tuhan Tidak Suka Itu Makanya Tuhan Selalu Bongkar Buka Buka Di Tempat Ini Seperti Itu Saudara Makanya Kita Harus Betul Memperhatikan Firman Tuhan Dan Melakukannya Ya Saya Belajar Banget Tentang Hal Itu Dan Ya Saudara Tuhan Mau kita Berintegritas Berintegritas Kalau ada Apa-apa Ngomong Ngomong Saudara Dan Belajarlah Di saat Ada Saudara Yang Ngomong Sama Kita Mungkin Tunjukkan Kesalahan Kita Mungkin Tunjukkan Sesuatu Yang Tidak Enak Tentang Kita Belajarlah Untuk Berbesar Hati Tidak Terus Muntah Terus Langsung Nyolot Saudara Langsung Terbakar Saudara Belajarlah Belajarlah Ingat Ingat Waktunya Sudah Singkat Kapan Lagi Kita Mau Belajar Dan Hari-hari Ini Saya Saya Sungguh Melihat Bahwa Tuhan Sedang Meluruskan Apa Yang Bengkok Tuhan Sedang Membongkar Apa Yang Tidak Benar Tuhan Sedang Bekerja Untuk Menyiapkan Kita Kalau Tuhan Bilang Bahwa Kita Harus Siap-siap Seperti Mempelayan Tidak Bercacat Dan Bercelah Saya Tuhan Serius Tentang Hal itu Saudara Biarlah Kita Saling Bergandengan Tangan Untuk Menggenapi Segala Rencana Orang Jangan Gampang Gampang Tersinggung Saudara Itu Sudah Harus Jauh Dari Kita Kalau Ada Apa-apa Yang Tidak Menyinggung Kita Ya Sudah Kita Perisah Betul Tidak Omongannya Kalau Betul Ya Berubahlah Berubahlah Jangan Terus Cari Kambing Hitam Seseorang Kena Langsung Cari Kambing Hitam Masalahnya Dia memang Begini Begitu Begitu Akhirnya Pahit Jengkel Marah Pahit Saudara Itu Rugi Kita Sendiri Akan Rugi Besar Karena Itu Jangan Gampang Gampang Tersinggung Ya Saudara Mari Kita Menghadapi Memang Kedepan Ini Akan Lebih Banyak Lagi Tekanan Tekanan Di dalam Kedepan Ini Saudara Mungkin Tidak Enak Apa yang Kita Dengar Pagi Hari Ini Tidak Enak Memang Kedengarannya Tetapi Saudara Itu Kenyataannya Seperti Itu Dan Kita Semua Harus Siap Untuk Menghadapinya Kita Harus Muncul Sebagai Pemenang Amen Amen